Intro Apa jadinya kalau Chika Jessica dipertemukan dengan Kentaya Maguchi yang berbadan subur? Yang satu presenter dengan pengalaman panjang, yang lain pria asal negeri Sakura Jepang dan sedang mengadu nasib di jaga tiburan tanah air. Kebiasaan iseng dan jahil Chika pun muncul. Di setelah syuting program Mantul Trans 7 kemarin, gadis kelahiran 25 April 1988 memberi tes pengetahuan seputar Indonesia rekan kerjanya itu. Mampukah Kentah menjawab pertanyaan yang diajukan? Yang diantaranya mengukur sejauh mana pengetahuannya kepada Indonesia? Oke pembirsa selebritas, sekarang aku sudah bersama Kenta. Iya, Kenta. Karena Kenta ini dari Jepang dan sudah datang ke Indonesia, bekerja di Indonesia, pastinya sudah banyak tahu tentang Belanda ya. Belanda? Tentang Belanda? Iya, tahu. Benar. Benar. Seberapa tahu sih kami tentang Indonesia? Coba kita tes berani enggak? Berani. Chika mengawali dengan dua pertanyaan yang paling standar dan umum. Kenta. Iya. Ibu kota Indonesia adalah... Gampang ini nih ya, gampang. Apa? Jakarta. Wih, benar. Iya, udah tahu. Banget, tahu. Karena kamu benar, kamu kita kasih hadiah, makan timun. Oh ini hadiah? Ini hadiah. Bukan hukuman. Bukan hadiah. Ini hadiah. Ini hadiah. Oh iya. Segigit aja. Bukan orang kalau misalkan bagus harus di-appreciate ya, oke? Enak. Kalau ada bumbu enak. Pertanyaan kedua. Ini ada 500 pertanyaan ya. 500? Masih cuma satu kan? Gak lama. Dikit-dikit. Yang kedua. Apa warna bendera Indonesia? Tahu. Sama Jepang. Apa? Melah putih. Kalau Jepang? Melah putih juga. Sama. Sama. Ya bener. Yeay. Kalau gitu berarti dapat hadiah lagi. Oh iya. Ini. Oh iya, makasih ya. Dapat hadiah lagi. Enak ya. Aku baik ya. Ya baik, baik. Selesai dari dua pertanyaan itu, meminta Kenta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kamu udah tinggal di Indonesia. Kamu kan tau lagu-lagu di Indonesia dong? Ya tau. Nah sekarang coba kamu nyanyiin lagu Cina. Lagu Cina? Geng-geng. Ah lagu-lagu. Lagu Indonesia. Ya tau. Tahu coba salah satu lagu Indonesia. Sayang, opo koe krupu. Ayang, opo koe krumu. Cerite hatiku. Cerite hatiku. Wah, apa? Wah, apa? 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 Mau sih olah ramlan aja? Benar kan? Kurungu. Kurungu? Kurungu. Jadi kalau yang aku salah, jadi dapat jemunnya. Iya. 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 Makasih ya. Iya. 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 Roman-roman-romannya Jepang mau ngejajah Indonesia lagi. Kan kamu yang salah, kok aku yang diumum? Iya betul. Bukan hukum, hadiah. Nah, itu hadiah. Ini yang dia rasain. Apa yang siapa tadi? Iya. Itu via varen. 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 Pak. Varen. 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 Ini sama ya. R, L, 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 R. Sama. L. L. Via varen. Via varen. Sama. Jadi kalau di Jepang, di Indonesia laki-laki, kalau di sana raki-raki. Oh, raki-raki. Iya betul. Raki-raki. Oh, raki-raki rumba. Raki-raki rumba. Iya. Raki-raki rumba. Kenta mengawali karir sebagai personal grup komedian The Tree. Setelah empat tahun ia merambah dunia presenter, salah satunya program kuliner. Lalu apakah ia sudah menguasai pengetahuan tentang makanan khas Indonesia? Makanan yang, makanan Indonesia yang ada bihun-nya. Ayo. Yang ada bihun. Ini aku kasih ke lu ya. Oke. Makanan bihun. Bumbu kacang. Bifung ngoreng. Bihung rubus. Enggak ada namanya. Enak banget. Bihung rubus. Ada, ada, ada. Bihung matang. Ada, ada. Bihung matang, bihun goreng, bihun lubus. Bener, ada. Iya bener. Tapi yang ada bumbu kacangnya dicampur. Ada lontongnya. Ada lontong. Udah depannya K. 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 Belakang? K. K juga. K juga. Di tangga? Di tengah. P. Kudua? E. Kutiga? T. T. Kutu. Kutu. Kumpat? R. R. Kutu peruk. Hahaha. Bener, bener. Nah karena kamu bener. Aku kasih salah satu dari. Ya ini aja. Ini aja. Ini aja. Ini. Ini. Ini hadiah dong. Iya. Iya satu aja. Tidak. Apa? Tidak. Boleh, boleh. Oh no. Ini kan pas ketoprak kamu suka pedesan. Aku udah bilang gitu. Gak pedes. Gak. Oh kita belum ngobrol itu ya. Hop. Ditaruh di sini. Ya bener-bener aja ini. Dia gak tau. Penuh dia gak tau. Oh yaudah. Oh bener-bener. Oh bener-bener. Oh bener-bener. Oh bener-bener kan gak tau. Apa rasanya? Penis. Cuma penis. Oke. Lepas dari pengetahuan tentang Nusantara dan makanan. Cika melanjutkan dengan beberapa pertanyaan umum. Sebutkan 5 hewan. 5 hewan. 5 hewan. Yang berbulu. Berburu? Berburu. Kenapa buru-buru? Berbulu. Hewannya buru-buru. Bulu-bulu. Bulu-bulu. Bu. Iya aku tau. Nah apa? Munit. Sampai. Sampai. Gak boleh kena. Oh monyetnya gak aku. Iya iya iya. Iya aku tau. Iya monyet. Monyet juga kan. Aku tau. Apa? Anjii. Lupa. Lanti langsung ringger ya. Gila, bernah. Papi. Maaf. Nama-nama hewan. Jangan luka sama aku. Jangan luka. Acah, itu apa? Jawab, jawab. Itu pertanyaan kan? Iya sih bener. Jadi, monet, anjing, babi. Ya, berarti untuk Kenta, sudah layak dibilang artis yang tahu segalanya. Pintar, multitalenta, nge-host, nyanyi. Nyanyi nggak laku ya, grupnya bubar ya kan. Pengetahuan, tapi ternyata Kenta Pintar. Yeay, tahu tentang Indonesia. Nah, pemirsa selebrita itu dia. Ternyata Kenta itu, otaknya ada isinya. Iya, ada iya, tapi isinya kucil. Iya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, kalau gitu kita mau bersyukur. Ya, karena kita sudah mempunyai otak yang sangat kucil ya. Terima kasih, dadah. Arigatoh. Ay, 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 yeah. Ay, 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 ay.